Selamat datang kembali bersama saya si Oranyu Akhirnya update di chapter 4 guys Ini warnet live kedua versi 1.5.4.1 Langsung saja kita cek questnya seperti apa guys untuk di chapter 4 Oke kita ke quest Wah ada yang baru kemampuan guys Ada yang baru kemampuan Nanti aja itu ya Bicara dengan Egas Di chapter 4 Wah napos alien juga udah guys Udah maju ya Disini belum ada Oke kita chapter 4 guys Kita lacak 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 Kita lanjut Itu bapak Egasnya sudah menunggu di depan rumah kita Oke bapak Egas Gimana bapak Egas Wah ada Halo si Oranyu apa kabar Baik 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 Baguslah aku datang kesini untuk berterima kasih kepadamu Karena kamu telah menyelamatkan Rai Oke 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 Sama-sama bapak Egas Belakang ini aku merasa sangat stres dalam menghadapi masalah ini Jadi terima kasih karena kamu sudah mau membantu kami Sama-sama Sama-sama Aku lihat juga warnetmu sudah semakin berkembang Nah sebagai bentuk rasa terima kasihku aku ingin memberikan sesuatu yang bisa kamu gunakan di warnetmu Wah apa itu bapak Egas Jangan sekem ya Tapi ditunggu dulu ya jika semua ini sudah selesai aku akan kembali dan memberikannya kepadamu Oke siap aku tunggu ya bapak Egas Nah hilang bapak Egasnya Bicara dengan Rai Oke lanjut ke Rai Nah ini dia si Rai nya Di depan kantor polisi nih Hei si Oranyu Kenapa kamu kesini Loh Loh gimana sih Kamu juga Kenapa kesini Gimana sih Aku ingin semua masalah ini cepat berakhir Dan aku punya pirasat Meon bisa membantu kita untuk mengakhiri semua ini Maksudnya gimana Pirasatku mengatakan Pasti ada alasan khusus kenapa Bombi melakukan semua hal kejadian itu dan sepertinya Meon mengetahuinya Kok gitu Saat aku dan Meon ditangkap Aku sempat melihat Meon diinterogasi oleh mereka Terus gimana Apa dia bilang Meskipun aku tidak tahu apa yang dia Ya ampun Tapi aku melihat Meon hanya diam Loh Terus itu opini dari mana Terus gimana dong Apa sih Opini doang itu halusinasi Rai Makanya aku datang kesini untuk menginterogasinya secara langsung Tapi dia juga tidak mau menjawab pertanyaanku Ya iyalah pasti gak gak dijawab Mungkin kamu bisa memicunya untuk membuka mulut Ehm Gak tahu ya Oh iya aku juga ingin menitipkan terima kasihku kepada temanmu yang ikut menyelamatkanku Kalau tidak salah namanya Kak Ipan kan Betul 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 itu Satpam Oke kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Oke bye bye Rai Apalah si Rai ini halusinasi kamu Rai Bicara dengan Ipan Oke Ipan bagaimana kabarmu Ipan Bos apakah semuanya baik-baik saja Jelaskan jelaskan tadi sama si Rai ya Hmm Jika Meon tahu sesuatu kita harus menanyakan ini kepadanya Hmm boleh 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 Tapi kalau gak tahu gimana Para anggota bombi itu pasti terus menerol warga kota dan ini tak bisa kita biarkan Betul sekali Kita setuju guys beneran Tapi caranya mungkin harus interagasi banget nih Sekarang kita disuruh bicara dengan Meon Oke Kita masuk ke kantor polisi guys Loh Meon ada disini Oh gitu Baru tahu kalau ini di penjara ya Di penjara nya disini Ini bicara dengan Meon Ya tapi kenapa Ipan yang di interaksinya tuh Malah Ipan gak ada Meon-Meon nya Jadi ngomongnya sama Meon atau sama Ipan Yaudah yaudah Kita lanjut aja ceritanya guys Ada apa lagi kan aku sudah bilang Aku tidak mau buka mulut tentang ini Tentang apa sih Hmm apakah kamu tahu Tahu apa Ipan Kalau kamu bersedia membantu kami Katanya hukumanmu bisa dikurangi loh Wah Emang bener ya Kata siapa itu Ipan Oh Hmm Baiklah kalau begitu Tapi jangan beritahu ini kepada orang lain ya Oke oke Wah Buka mulut ya guys Baik Mas Meon Mas Meon Mas Meon Tapi sebagai ganti dari informasiku Tolong bawa aku bersama kalian Loh Kamu kan di penjara Mas Meon Aku pasti akan berguna Dan Sukar pasti akan mendengarkanku Sukar Wah Siapa itu Sukar guys Sepertinya tidak apa-apa bos Apanya yang tidak apa-apa Dia di penjara Aku akan menjaga dan mengawasi Mas Meon Supaya dia tidak bisa kabur Hmm Janji ya Tapi gimana caranya kita bisa mengeluarkan Mas Meon dari penjara Serahkan padaku Aduh Sok tahu Baiklah bos Ya apas Jadi informasi yang kamu punya Mas Meon Siapa itu Sukar Jadi setelah masa jabatan pertamaku sebagai wali kota selesai Sukar adalah wali kota yang menggantikanku Oke Terus gimana Mas Meon Mas Meon Mas Meon Awalnya semua berjalan dengan baik Namun ternyata berjalan dengan baik Hanyalah tipe muslihat Di belakang layar Sukar membungkam semua orang yang melawan kemauannya Bahkan untuk hal-hal yang sangat tripia Seperti pembuatan jalan baru Sepertinya keluarga dari anggota teroris itu adalah salah satu orang yang dibungkam oleh Sukar Aku tidak tahu detail kejadiannya Tapi pengikut Sukar sangatlah berbahaya Itu sebabnya aku tidak ingin membuka mulut Hmm begitu ya Sukar sangatlah kejam Kejahatan yang aku lakukan Tidak Sebanding dengan perbuatannya Hmm Lebih kejam si Sukar ya Mas Meon Mas Meon Ini kata-kata Pak Bro Pak Bowo ya Mas Meon Mas Meon Mas Anis Mas Anis Bisa-bisanya seorang pembunuh sepertimu takut terhadap orang lain Mereka Ketawainya Ipan begitu gak Gimana ketawainya Ipan Bicara dengan polisi Waduh Ngapain nih Aku harus bicara dengan Oh tadi serahkan padaku ya Aku yang harus lakukan Bicara dengan polisi Kita Halo ada yang bisa saya bantu Kami ingin meminjam Meon Bapak polisi gimana Sebentar aja Oh tidak bisa Meon adalah penjahat kelas besar Saya bisa dipecat 5 ribu LP coba Oh tidak bisa Saya bisa dipecat 10 ribu gimana Naik 5 ribu lagi Ayo 10 ribu Tidak bisa Saya bisa dipecat 15 ribu Saya naikkan lagi Gimana Oke guys 15 ribu LP guys Oke guys Oke guys Pabawo lagi Pabawo lagi Oke kita bayar 15 ribu Oke 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 Kita bayar guys Apa lagi Oh ngobrol lagi Ngobrol lagi Ngobrol Oke hati-hati ya Siap Bapak polisi Pinjam sebentar doang Nanti dibalikin Jangan lupa untuk mengembalikan Meon ke sini lagi Tapi jangan Lama-lama ya Nanti saya bisa dipecat Tenang saja Aku dan Ipan bertanggung jawab Oke Tempat si Sukar Ayo let's go Ayo let's go Lama banget Tapi tidak dengan pakaian seperti ini Kenapa Ah geng si lu ah Anak buah saya pasti akan langsung mengusir kita Eh anak buahnya maksudnya Hei si orangnya Bisakah kamu menyiapkan sesuatu untuk kita Waduh Nyiapin apa ini Apalagi Yang harus disiapin Bicara dengan Pu Ekam Wah nyamar nih Wah eh bukan nyamar Kan ada si Pak Meon ya Jadi kayaknya kita bakal beli baju Karena dia minta baju Kita pasti bicara sama Pu Ekam Halo ada yang bisa aku bantu Buat baju formal Jadi kamu perlu beberapa pakaian formal Selama ada bayarannya Aku akan buatin bajunya Emang berapa Mahal 10 ribu Yaudah Tuh udah dikasih Mahal juga ya guys Oke aku buatin dulu ya bajunya Siap siap Mana Harusnya sih besok juga jadi Jadi jangan lupa Datang buat ambil ya Waduh nunggu besok guys Oke oke besok 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 Pergi tidur Oke kita tidur dulu guys Sudah kembali guys Mana bajunya Mana cepetan Nah ini bajunya udah jadi Mana Mana Semoga 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 kamu bisa mendapatkan Apa yang kamu inginkan Iya dong Iya Iya Nah udah bicara dengan Ipan lagi Gak ada bajunya ya Di Impetoriga Gak ada Bajunya baju Goib Lah dari kemarin ini Nunggu disini Tidur dulu wey Oke oke Aku diadopsi Aku tidak tahu siapa Orang tua kandungku Lah ngobrolin apa ini guys Oh gitu Katanya Gak apa bos Apanya yang gak apa Aku gagak nanya Oh iya Bajunya udah siap bos Udah Udah Tinggal pake aja ya Wah Bagaimana petang Wih di Keren Pake jas hitam Nah giri Gini baru mantap Ayo kita berangkat Ayo Bapak Liat Palanya Bapak Ipan Nah pakaiannya begitu Atasnya begitu topinya Itu bukan topi selebel kan Oke kita ikutin terus ya Bapak-bapak Dua bapak-bapak ini Kita sudah sampai di area B guys Kita ngobrol sama Meon Tapi interaksinya sama Ipan Nah lokasinya Saya ingatku Di sekitar sini Oke 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 Mana 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 Gimana Kalian sudah siap Aku sudah siap Dari kemarin guys Mas Meon gimana Apakah Mas Meon yakin Akan baik-baik saja Tenanglah Ipan Aku kenal baik Dengan si Sukar Tidak mungkin Sesuatu yang buruk Akan terjadi Kepadaku Baiklah Kalau begitu Ayo segera Kesana Wih Ada cutscene guys Cutscene Cutscene Aduh Istana Mas guys Ini dimana guys Ngapain lo pada Kesini Bodyguard Katanya ini Emas Semua guys Semuanya emas Ini aku Meon Oh Bapak Meon Ternyata Makin sukses Kayaknya sekarang Sampai aku Gak ngenalin Hahaha Ada urusan apa Kesini Bapak Ada yang ingin Aku becerakan Dengan si Bos Boleh Tapi hanya Pak Meon Yang boleh Masuk Ya Bos meminta Kita semua Untuk meningkatkan Kemanan disini Jadi saya Tidak bisa Membiarkan Orang sembarangan Masuk Tenang saja Dua orang ini Adalah Anak Buahku Yang terpercaya Hahaha Oh baiklah Kalau begitu Silahkan masuk Kalian bertiga Hahaha Wah Kita masuk guys Woi Meon Tumben kemari Ada apa Oh ini sukar guys Ini sukar Dia Genda sih Aku yakin Kamu sudah tahu Tentang masalah Yang terjadi Kata Bapak Meon Alah Boca-boca Ingusan itu Kenapa Pemerintah Zaman Sekarang Lama banget Yah Ngatasin Masalah Beginian Sebaiknya Kamu Segera Mengakui Kesalahanmu Iya Kukira Teman Kata Sukar Mereka Mengincarmu Wah Memangnya Apa yang bisa Boca-boca Itu Lakukan Sesukar gitu Suaranya Sukar Kenapa Kamu tidak Bisa Mengerti Sudah Banyak Warga Yang Terluka Karena Kamu Tetap Bersikoko Untuk Bersembunyi Disini Bersik Meon Kenapa Kamu Mulai Menjadi Seperti Boca-boca Ingusan Itu Bodyguard Usir Mereka Sekarang Aku Tidak Ingin Berbicara Dengan Mereka Lagi Wah Ya Ya Diusir Guys Diusir Wih Bodyguard Masker Semua Wah Ternyata Kita Berparung Guys Wah Wih Gak Bisa Mukul Salah Salah Harus Siapin Eh Ya Ngurang Darah Kita Guys Bentar Bentar Eh Pakai Pukulan Level 8 Aduh Darah Kita Setengah Guys Darah Kita Setengah Aduh Aduh 1200 Jadi 750 Masih Banyak Guys Eh Tuku lagi Aduh Kena Lagi Guys Aduh Darah Kita Mengurang Guys Eh Apa ini Apa ini Apa ini Siapa Yang Datang Wah Pasukan Bombi Pasukan Bombi Kakak Beradik Warna Hitam Eh Warna Merah Dan Biru Terima Kasih Sioranya Hah Apanya yang Terima Kasih Meskipun Kamu Pasti Tidak Sadari Tapi Karena Kalian Kami Jadi Tau Lokasi Persembunyian Si Sukar Tapi Sayangnya Karena Kamu Telah Membantu Para Pemerintah Korup Itu Kami Tidak Bisa Membiarkan Kalianmu Pergi Wah Nambah Lagi Masalah Guys Sukar Mean Sampai Teriak Teriak Bersiaplah Untuk Membayar Semua Kesalahan Kalian Pasukan Serang Mereka Jangan Biarkan Satupun Dari Mereka Hidup Wah Gawat Guys Gawat Semakin Mencekam Wah Kita Sama Anggota Bombi Ipan Tolong Ipan Darahnya Darahnya Berapa Itu 3000 Bentar Sabar 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 Darahku Tinggal Dikit Ini Kena Lagi Gas Gas No Darahku 40 41 Wah Lari Lari Kalau Kalau Kalah Ini Aduh Masuk Rumah Sakit Lagi Bentar Guys Aku Ah Kena Lagi Kan Aduh Tinggal Sisa Tinggal Sisa Satu Darah Lagi Guys Wah Aduh Mekanik Ini Guys Darahku Tinggal Dikit Guys Wah Si Soekar Ditangkap Sama Bombi Kakak Beradik Bombi Wah Wah Dia Lempar Bomb Wah Maleduk Guys Apa yang terjadi Oh Yipan Ketimpa Diselamatin oleh Mas Meon No Mas Meon Apa yang terjadi Cepat Keluar Dari Sini Tapi Mas Meon Tinggalkan Saja Aku Wah Gawat Guys Mas Meon Tertimpa Bangunan Mereka Tidakkan Ragu Meledakan Tempat Ini Dan Diri Mereka Sendiri Waduh Hey Maleduk Beneran Guys Gawat Mas Meon Gimana Kabarnya Apakah Si Orang Apa Yang Terjadi Aduh Guys Gimana Ngejelasinya Kita Maaf Aja Guys Kita Maaf Aja Apa Kamu Memberikan Membebaskan Meon Dan Membawanya Bertemu Dengan Sukar Iya Bapak Egas Maaf Lalu Anggota Bobby Datang Dan Meledakan Gedungnya Dan Hanya Kamu Dan Anak Buah Yang Berhasil Kabur Betul Bapak Egas Maafkan Kami Kenapa Kenapa Kamu Selalu Bertindak Sendirian Kalau Kamu Berbicara Denganku Seharusnya Masalahnya Tidak Akan Menjadi Separah Ini Iya Bener Kita Yang Salah Tidak Bicara Sama Bapak Egas Ya Sudah Sebaiknya Kamu Pergi Ke rumah Sakit Dan Bawa Anak Buah Bersamamu Aduh Bener Guys Kita Gegabah Biar Aku Dan Para Polisi Yang Akan Mengurus Disini Jangan Khawatir Kami Akan Menemukan Mereka Baik Bapak Egas Terima Kasih Bapak Egas Satu hari Kemudian Bos Bos Gak kenapa Napakan Iya Aku Tidak Apa Apa Ipan Aku Gak Nyangka Mereka Akan Bertindak Se ekstrim Itu Beneran Sampai Meledak Guys Aduh Bapak Meon Gimana Ya Dan Maaf Seharusnya Aku Yang Menjaga Mas Meon Iya Betul Sekali Ipan Tetapi Dia Malah Mengorbankan Dirinya Untuk Menyelamatkanku Ya Aku Tidak Mengerti Aku Kira Mas Meon Adalah Orang Yang Egois Kenapa Dia Malah Menyelamatkanku Kenapa Ya Guys Coba Tulis Di Kolom Komentar Semoga Mas Meon Bisa Selamat Dari Ledakan Itu Ya Semoga Aja Kalau Aku Sih Mikirnya Sudah Ya Sudah Bos Selanjut Istirahat Aku Juga Akan Kembali Beristirahat Siap Ipan Terima Kasih Kita Gegabah Ipan Aduh Bertindak Sendiri Sendiri Itu Tidak Boleh Ya Guys Bicara Dengan Egas Sekarang Bicara Dengan Egas Oke Guys Kita Lihat Quest Di Di chapter 4 Masih Belum Selesai Guys Ceritanya Ya Kita Lacak Ini Ngebug Bukan Meon Nah Bicara Dengan Egas Ya Ayo Langsung Ke Bapak Egas Let's Go Lihat Guys Darah Kita 1 Per 216 Sisa 1 Yaudah Sambil Jalan Ke Bapak Egas Sambil Makan Ini Ya Nambah 16 Per Ember Ya Yaudah Untung Beli Banyak Oke Bapak Egas Lanjutkan Ceritamu Halo Si Roanya Iya Halo Juga Bapak Bapak Egas Meskipun Kemarin Kamu Membuat Masalah Tapi Tanpamu Masalahnya Tidak Akan Selesai Betul Sekali Karena Aku Tahu Kamu Pasti Akan Penasaran Jadi Aku Akan Memberitahumu Beberapa Hal Apa Bapak Egas Polisi Sudah Menangkap Beberapa Anggota Bombi Yang Selamat Dari Kejadian Itu Namun Sayangnya Kami Tidak Bisa Menemukan Tubuh Meon Sukar Maupun Ketua Organisasi Bombi Wah Apakah Masih Selamat Guys Kami Hanya Bisa Menemukan Topi Meon Waduh Melihat Sekala Ledakan Kemarin Seharusnya Mereka Tidak Akan Selamat Jadi Untuk Sekarang Kami Akan Asumsikan Kalau Mereka Sudah Tidak Ada Nuh Bapak Meon Polisi Akan Segera Mengumumkan Berita Kematian Mereka Harap Hanya Setelah Kabar Kematian Pemimpin Mereka Disebarkan Anggota Bombi Tersisa Akan Mengundurkan Diri Juga Tapi Sekarang Sepertinya Aku Bisa Bilang Kalau Masalah Bombi Ini Sudah Selesai Masa Si Bapak Beneran Selesai Nih Yaudah Kalau Selesai Obong Sesuai Janjiku Kemarin Terimalah Hadiah Dariku Apa Hadiahnya Mana 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 Wih Katsin Lagi Guys Tambah Patung Lagi Guys Ini Siapa Ada Kuburan Baru Wah Itu Ketua Gangnya Ketua Gang Bombinya Chapter 4 Selesai Hadiah Kita 35.000 Dan 40 Kristal Kita Ambil Guys Wah Inilah Chapter 4 Guys Oke Guys Itulah Cerita Dari Chapter 4 Seru Sekali Wanget Aduh Bapak Meon Sampai Disangka Meninggal Atau Beneran Meninggal Aduh Galau Galau Oke Guys Itu Aja Untuk Hari Ini Kita Tunggu Sampai Chapter 5 Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Until Next Time I'll See you Bye Bye Captain